Assalamualaikum sahabatiyah Mari kita saksikan hadis Arba'in Nawawi berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kradian Allah SWT Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat ikhsan Betapa besarnya Allah mengasih nikmat kepada kita Jika kita lihat saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit Masya Allah Sebagian kecil mereka Allah ambil nikmatnya Bukan berarti Allah tidak sayang kepada mereka Melainkan Allah cinta kepada mereka Dan Allah ingin melihat Umat yang mana Yang ingin meminta kepada Allah Untuk kesembuhan itu Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Yang kedua Tak lupa salawat dan memberikan salam Kita curahkan kepada Nabi besar kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Berkat beliau lah Kita bisa merasakan Dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang Yang menerang saat ini kita rasakan Yang dulunya tidak ada teknologi Yang sekarang kita rasakan Bermacam-macam teknologi Yang ketiga kalinya Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Tentang hadis itu Yaitu Agama adalah nasihat Rasulullah SAW pernah bersabda An-Abi Ruqayya Tamimam Ad-Dari Radiallahu Anhu An-Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Ad-Dinun Nasihah Kuna Liman Qala Lillahi Walkitabihi Walirrusulihi Wa'immatil Muslimina Wa'ammatihim Dari Abu Ruqayya Tamim Bin Aus Ad-Dari Radiallahu Anhu Ia berkata Bahwa Nabi Muhammad SAW Pernah bersabda Agama adalah nasihat Kami bertanya Untuk siapa Beliau menjawab Bagi Allah Bagi kitabnya Bagi Rasulnya Bagi pemimpin kaum muslimin Serta bagi umat Islam Umumnya Hadis Riwayat Muslim Nomor 55 Hadis yang mulia ini Dirayatkan oleh seorang sahabat Yang bernama Tamim Ad-Dari Seorang sahabat yang memeluk Islam Pada tahun 9 Hijriya Beliau adalah salah satu Ahli ibadah di kalangan sahabat Dan ia wafat tahun 40 Hijriya Kaum muslimin Agama ini adalah nasihat Maksudnya adalah Membuat agama ini banyak Dan tampak untuk membuat syariat Keterperikatan adalah nasihat Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Haji itu adalah arafah Artinya suatu yang terpenting dalam ibadah haji Adalah ibadah arafah Nasihat itu ditunjukkan kepada siapa Rasulullah SAW pernah bersabda Kepada Allah Kepada kitabnya Kepada Rasulnya Bagi kaum Pemimpin kaum muslimin Serta bagi umat Islam yang pada umumnya Baiklah saya akan menjelaskan Maksud hadis Dari Rasulullah SAW Yang pertama Apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah Apakah Allah butuh diceramai atau dinasihati Tidak Jangan pernah sekali-sekali kita mengertikan Menggunakan kamus bahasa Indonesia Sudah saya jelaskan pada ayat sebelumnya An-Nasihah artinya an-Nushuh Artinya murni Artinya murni Jadi nasihat kepada Allah Artinya memurnikan Ibadah kepada Allah Bahwa hanya Allah Ta'ala sajalah satu-satunya yang berhak untuk disembah Apabila seorang melakukan hal ini Maka akan terwujud hubungan yang baik Antara dirinya Dengan yang menciptakannya Kemudian nasihat kepada kitab Allah Adalah membelanya dari segala penyimpangan Agar Al-Quran tetap murni Baik lapas maupun ajarannya Membenarkan setiap yang dikabarkan Al-Quran Mengamalkan ajarannya Dan mendakwakannya Menjauhi yang dilarangnya Meyakini bahwa hukum yang dikandung dalam Al-Quran adalah sebaik-baiknya hukum yang ada di muka bumi ini Setelah itu nasihat kepada Rasulnya Maksudnya adalah Memurnikan ibadah hanya melalui tuntunannya Mengedepankan ucapan beliau Dibandingkan ucapan siapapun Mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Dan menjalankan suna-sunanya Kemudian nasihat kepada pemimpin Kau muslimin yang dimaksud disini adalah para ulama Dan para pemangku kebijakan Nasihat kepada ulama adalah dekat dengan mereka Mengambil ilmu dari mereka Meminta petuah kepada mereka Dan semisalnya Allah Ta'ala berperiman tentang bagaimana Hendaknya Kau muslimin mengamalkan maksud hadis Nasihat kepada ulama Kemudian Nasihat kepada pemimpin adalah bentuk pengamalan terhadap firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 59 Hai orang-orang yang beriman Taatilah Allah Taatilah kitabnya Dan taatilah Rasulnya Dan ulul amri diantara kamu Surah An-Nisa ayat 59 Maksud ayat yang kedua ini adalah Kepada para pemangku jabatan atau pemerintah Walaupun bisa juga ditafsirkan kepada para ulama Tapi maksud utamanya adalah kepada pemerintah Lalu bagaimana menasehati pemimpin ini Maksud Dari nasihat kepada pemimpin dalam hadis ini Meliputi Mengakui pemerintahannya Mentaati Dalam hal yang makruf Menutupin aib mereka Tidak melakukan pemberontakan kepada mereka Jihad bersama mereka Ada pun nasihat kepada Semua kaum muslimin Yaitu mencintai hal-hal yang baik untuk mereka Sebagaimana kita mencintai hal-hal yang baik untuk kita Menghormati yang tua di tengah mereka Menyayangi yang muda Membuat mereka bahagia Ini semua merupakan hal-hal yang termasuk Nasihat kepada kaum muslimin Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT Tidak semua orang mampu menasehati umat ini Mereka adalah orang-orang yang khusus yang Allah pilih Dengan ilmunya Dan mereka pun menepati derajat yang tinggi di sisi Allah SWT Kesimpulan yang kita dapat pada hadis ini Yaitu kita harus selalu saling menasehati Di antara masing-masing individu muslim Dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT Dan nasihat ini wajib dilakukan sesuai dengan kemampuannya Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebih saya mohon maaf Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian hadis Arba'in pada hari ini Nantikan hadis Arba'in nawawi selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati